Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk semuanya. Selamat bertemu di pelatihan bulanan kita yang kali ini kita laksanakan di tanggal 12 Agustus 2022. Sebenarnya ada banyak sekali agenda yang ingin disampaikan di pertemuan pelatihan bulan Agustus ini, karena di bulan Agustus ini juga ada sistem penggajian yang baru. Dan ternyata masih banyak teman-teman yang belum paham. Sehingga perlu diperjelas lagi, disampaikan lagi di pelatihan kita pada bulan Agustus ini. Nah selain itu, di bulan Agustus ini juga banyak akun-akun yang terdeteksi mulai lagi memposting video-video yang kualitas rendah. Di antaranya yang repost dan yang memposting berita-berita hoax atau berita-berita yang belum jelas sumbernya. Nah ini cukup mengkhawatirkan, karena di saat snack video mulai memperketat kualitas konten justru ada banyak akun yang mulai membuat video-video yang kurang kualitasnya. Nah jangan sampai nanti kena. Karena dari akun-akun yang terminate, terminate itu artinya yang diputus kontraknya bulan lalu, itu rata-rata tanpa pemberitahuan. Jadi pada saat ada postingan yang dianggap melanggar, itu langsung di terminate atau langsung di cut. Jadi kawan-kawan nanti jangan setelah terminate baru komplain gitu maksudnya. Nah untuk akun-akun yang memposting berita hoax, kita sebenarnya memberikan peringatan itu bukan hanya karena nanti videonya tidak mendapatkan bayaran, tapi juga memperingatkan kawan-kawan agar jangan sampai berurusan dengan masalah hukum. Karena kalau urusan berita hoax itu urusannya dengan hukum. Sempat misalnya yang diberitakan itu komplain kemudian mengajukan gugatan bahwa dia tidak pernah menyatakan hal yang seperti kita beritakan, itu kita bisa masuk penjara karena ada undang-undang ITE yang bisa menjerat kawan-kawan semua. Karena akun kawan-kawan itu adalah media milik kawan-kawan. Jadi pada saat kawan-kawan memposting berita yang salah, berita hoax, berita yang dianggap mencemarkan nama orang dan sebagainya, maka kawan-kawan sendiri nanti yang akan bertanggung jawab untuk masalah akun tersebut. Jadi kita bukan hanya cerewet dalam hal hubungan dengan sneak video, bukan cuma itu, tapi juga cerewet agar kawan-kawan terhindar dari hal-hal yang berbau hukum. Akun rakyat jilata itu sudah salah satu contoh yang diciduk oleh polisi. Sebetulnya untuk menghindari hal-hal yang seperti itu, sebetulnya kawan-kawan cukup patuhi saja aturan yang sudah dibuat oleh sneak video. Artinya karena ini adalah sneak video, artinya videonya itu video yang fine-fine saja, yang fun saja, yang bersenang-senang saja videonya, enggak usah video-video yang politik-politikan, yang mempertentangkan pendapat si A dengan si B, atau misalnya yang kontroversial, itu enggak usah. Memang ada semacam pertentangan antara membuat video yang berkualitas dengan video yang viral. Nah, ada kalanya kawan-kawan yang bersusah payah membuat video berkualitas, ternyata tidak viral. Tapi pada saat ada akun lain yang membuat video hanya memposting ulang, ternyata viral. Tapi kawan-kawan mohon jangan sampai patah semangat, hanya karena-kara itu. Tetap pertahankan kualitas. Nah, yang juga banyak terpantau di minggu-minggu terakhir adalah banyak akun yang hanya memposting ulang tayangan di televisi. Nah, kalau dugaan saya ini karena dia mengejar jumlah postingan. Ini dugaan saya. Dia mengejar jumlah postingan, akhirnya ambil cuplik posting. hanya menutup logo stasiun TV-nya. Nah, itu kalau kawan-kawan hanya menutup logo stasiun TV, itu enggak ada gunanya. Karena apa? Karena masing-masing televisi itu mereka mempunyai ciri khas tertentu yang oleh kawan-kawan yang bekerja di media itu tentu tahu dia ciri khasnya itu. Misalnya logonya, warnanya, dan sebagainya. Nah, misalnya pada saat kawan-kawan memposting cuplikan tayangan dari Kompas TV hanya menutup logo, kalau tulisan CG, jadi tulisan yang muncul di layar itu namanya CG. Kalau CG-nya masih ada, itu pasti ketahuan itu diambil dari TV mana. Karena berbeda itu font dan warna di Kompas TV dan di CNN. Nah, di Aurora ini kita punya anggota yang lengkap dari hampir semua media nasional. Kita semuanya ada. Dari Kompas TV ada, dari CNN ada, dari TV One ada. Semuanya ada. Jadi, kawan-kawan, kalau mengambil dari cuplikan TV pasti ketahuan. Nah, tolong pelajari lagi bagaimana caranya membuat cuplikan-cuplikan itu bisa ditayangkan di sneak video. Kan dulu sudah pernah kita pelajari itu. Misalnya dengan memotong tengahnya. Memotong tengahnya, buang logo kiri-kanan, buang logo bawah, potong tengah, kemudian masukkan ke aplikasi edit, dan bagian bawahnya isi dengan template. Gampang sebenarnya. Daripada hanya memposting ulang. Nah, yang juga banyak yang memposting ulang itu adalah video-video yang berisi pernyataan atau wawancara. Dia memposting ulang dari awal sampai akhir. Atau cuplikan-cuplikan podcast dari YouTube. Dia cuma potong, potong cuplikan yang paling bagus, tayangin. Nah, itulah yang kita beri. Jadi, pada saat videonya itu sama, dari awal sampai akhir, dan juga sama. Nah, itu disebut dengan repost. Tolong dipelajari lagi. Kira-kira video yang seperti apa yang di-repost, dan video yang seperti apa yang tidak di-repost. Saya untuk bang, mana? Maka ini ya, Mama. Yang lebih, Mama ini. Mama, lebih. Bisa dimatikan audionya, Dek? Pepa Santiago. Pepa Santiago. Long mute. Oke. Nah, kawan-kawan juga masih banyak yang tidak mengerti tentang sistem yang baru. Banyak yang bertanya, kok 50 donarnya belum muncul di gaji? Saya rasa dari awal sudah jelas bahwa yang dimaksud dengan syarat tiga viral di bulan Juli itu adalah syarat untuk mendapatkan basic fee di bulan Agustus. Bukan syarat untuk gaji bulan Juli. Nah, kemarin itu masih banyak yang salah paham. Lama itu berdiskusi japri-japrian itu. Karena gaji yang keluar sekarang mereka anggap gaji Agustus. Iya, Pak. Saya tahu bahwa itu untuk gaji Agustus. Tapi saya sudah cek gaji Agustus. Tidak ada, katanya juga. Nah, gaji Agustus belum keluar. Gaji Agustus itu kita posting dulu satu bulan ini, baru nanti keluar di bulan September. Masa sudah hampir satu tahun ikut, masa belum mengerti yang seperti itu? Tolong dipahami lagi hal-hal sepele yang seperti itu. Jadi, gaji Agustus itu yang dimaksud dengan gaji Agustus adalah perolehan viral kita yang kita dapatkan selama bulan Agustus. Nah, itu nanti gajinya itu diterima di bulan September. Nah, malah ada yang nanya lagi, kok begitu katanya? Kok Agustus terimanya September katanya? Baik lagi ke nol itu namanya. Artinya, kita kerja di bulan Agustus, nanti dibayarnya September. Nanya lagi, kenapa nggak langsung? Katanya, waduh, udah berat itu. Dia mungkin mau kayak di hadis-hadis itu bayarlah upah ini sebelum kerja kering gitu kalau yang dia ini pikirin. Kalau kita kan mesti dihitung lagi, Pak. Jadi, kalau bulan ini sampai tanggal 31, berarti postingan tanggal 31 itu masih ditunggu tujuh hari agar dia ikut dimasukkan di rekap gaji. Ya, makanya Anda jeda. Ditunggu tujuh hari sampai tanggal 6, baru kemudian tanggal 7 diproses, tanggal 8, keluarlah rekap gaji. Nah, tanggal 8 di bulan berikutnya. Nanti ada waktu untuk feedback atau untuk banding, setelah itu akan keluar fik gaji. Baru gajian di tanggal 25. Nah, nanya lagi kok lama sekali gajiannya. Katanya, memang begitu dari dulu. Memang seperti itu dari dulu. Saya rasa itu nggak usah ditanya lagi. Dasar sekali soalnya. Menghabiskan waktu. Jadi, peraturan baru itu berlaku untuk gaji bulan Agustus. Nah, itu yang nggak paham-paham itu. Iya, Pak. Gaji bulan Agustus. Tapi sudah saya cek nggak ada. Katanya juga. Kita belum gajian bulan Agustus. Yang kita terima kemarin itu gaji bulan Juli. Masa itu aja nggak ngerti. Gaji Agustus itu nanti di bulan September. Saya rasa pahamlah semua soal itu. Jadi, untuk ke depan, peraturan yang baru adalah minimal memiliki 3 video viral di bulan sebelumnya untuk mendapatkan basic fee 50 dolar di bulan berikutnya. Jadi, kawan-kawan, bulan ini, bulan Agustus ini, yang menerima basic fee 50 dolar adalah yang memiliki 3 viral di bulan Juli. Nah, bagaimana dengan bulan September? Di bulan September akan berlaku lagi minimal 3 viral di bulan sebelumnya. Berarti di bulan Agustus. Jadi, kalau ingin mendapatkan basic fee 50 dolar di bulan September, berarti kawan-kawan harus punya minimal 3 video viral di bulan Agustus. Nah, begitu seterusnya. Nah, untuk lebih aman, untuk lebih aman, usahakan tiap bulan ada 3 video viral agar tiap bulan selalu menerima 50 dolar. Nah, kalau masih ada yang belum mengerti, boleh ditanyakan di kolom komentar. Nah, di bulan Agustus ini, kita juga mendapatkan kabar duka. Kawan-kawan semua ini kabar duka yang sangat mengejutkan buat Aurora, karena teman kita, Yusni Mirat Laode atau Ladur, sudah mendahuli kita pada tanggal 8 Agustus yang lalu. Nah, kawan-kawan, kalau masih ingat, kawan kita Ladur ini pemilik akun beritasi. Itu, kalau kawan-kawan ingat, di pelatihan terakhir kita bulan lalu, itu masih hadir beliau. beliau. Bahkan, di deklarasi akun kita yang kita lakukan tanggal 7 Juli, dia juga masih hadir. Nah, bahkan kalau kawan-kawan ingat lagi, di tahun lalu, di akhir tahun, kawan-kawan yang hadir setiap pelatihan pasti ingat bahwa kawan kita ini dulu pernah menjadi pemateri di pelatihan bulanan kita, waktu itu dia membawakan materi tentang editing video, kalau masih ada yang ingat. Jadi, ada pelatihan bulanan yang pematerinya adalah teman kita Ladur yang pemilik akun beritasi. Nah, ternyata tidak lama setelah pelatihan bulan lalu atau setelah deklarasi akun juga, ternyata teman kita sakit dan kemudian meninggalkan kita semua. Maka, untuk menghormati serta mengingat kembali mengingat kembali tentang kebersamaan teman kita bersama keluarga besar Aurora, maka hari ini pelatihan bulanan Aurora kali ini juga akan kita dedikasikan untuk menghormati beliau. Maka, kita saksikan dulu video yang berikut ini. Anda terlihat ya videonya? Terlihat bang, terlihat. oke, mari kita saksikan bersama-sama. Terlihat ya. Musiknya nggak keluar bang. berikutnya berikutnya Rauh, Rauh, Rauh Rauh Dan untuk menghormati almarhum rekan kita Yusni Mirat Laude alias Ladur, pemilik akun beritasi yang sudah mendahului kita, maka mari kita menghendikkan cipta serta berdoa mengirimkan al-fatihah untuk almarhum. Bagi kawan-kawan yang muslim, boleh membacakan al-fatihah untuk almarhum. Bagi kawan-kawan yang lain, bisa dipersilakan untuk berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Mari kita berdoa kepada almarhum agar amal ibadah beliau diterima di sisinya. Menghendikkan cipta dimulai. Menghendikkan cipta selesai. Buat teman-teman, sebagai informasi, teman kita Ladur ini termasuk salah satu pengisi formulir pertama di agensi Aurora. Dia pengisi formulir pertama, namun di awal-awal itu belum berani video screening. Karena masih lihat-lihat kawan-kawan yang lain dulu. Akhirnya setelah beberapa teman-teman editor di berita satu mulai, mulai ikut, mulai ikut, mulai ikut, akhirnya dia pun bergabung dengan nama akun beritasi. Saya cek di akun snack videonya, dia itu masih memposting video tepat sehari sebelum beliau sakit. Jadi tanggal 7 atau tanggal 9 itu ternyata sudah sakit beliau. Jadi kita terakhir kali Zoom itu, Zoom yang deklarasi akun tanggal 7 Juli, kemudian sehari kemudian tanggal 8 kita ada pelatihan Aurora bulan Juli. Jadi di pelatihan Aurora bulan Juli pun masih ada beliau. Ternyata sakitnya sudah mulai hari itu, sampai kemudian 16 hari sakit, kemudian mengembuskan nafas terakhir di tanggal 8 Agustus 2022. Saya juga sangat terkejut karena informasi tersebut saya terima pada saat lagi di luar kota, lagi di Padang waktu itu, karena ada keponakan yang nikah. Itu juga sangat mengejutkan bagi kita karena kita sama-sama membangun keluarga besar Aurora ini. Bahkan di setiap kali ada pertemuan of air Aurora, teman kita ini selalu datang. Misalnya waktu buka bersama, kemudian halal-bihalal, Aurora News juga selalu datang. Selalu memberikan support. Semoga teman kita ladur ini tenang di sisinya. Artinya apa yang terjadi pada seorang ladur tentu sudah yang terbaik menurut Allah SWT terhadap beliau. Jadi kita tinggal mendoakan agar beliau diterima di tempat yang terbaik di sisinya. Baik teman-teman semua, kita lanjutkan pelatihan kita. Sebentar. Nanti ada door press ya, link-nya nanti dibagikan nanti. Seperti janji tadi, di pelatihan kali ini kita akan fokus tentang bagaimana membuat video viral. Kenapa? Karena mulai bulan Agustus ini sistem penggajian di sneak video itu sudah berdasarkan jumlah viral. Yang pertama, harus ada minimal tiga viral dalam sebulan untuk menerima basic fee di bulan berikutnya. Dan kemudian seluruh video viral akan dibayar tanpa ada maksimal lagi. Kalau dulu kan ada hanya maksimal 15 video sebulan yang dibayar. Tetapi mulai Agustus ini seluruh video yang viral akan dibayar. Nah, meskipun di pusat kreator ada laporan teman-teman yang jumlah virannya lebih dari 15, yang masuk ke pusat kreator hanya 15. Kita sudah sampaikan itu ke sneak video, mudah-mudahan akan direvisi dalam waktu dekat. Karena tampilan pusat kreator juga masih tampilan lama. Karena misalnya untuk view yang Rp70.000 itu belum ada di situ. Artinya memang belum direvisi. Tapi kawan-kawan tidak perlu khawatir, karena semuanya pasti tercatat. Kalaupun nanti misalnya di rekap gaji Agustus ada kesalahan, itu nanti akan diberikan waktu untuk feedback. Jadi kawan-kawan yang viralnya sudah lebih dari 15, itu boleh siap-siap setiap hari simpan. Simpan screenshot, simpan link videonya dan sebagainya untuk persiapan jika nanti ternyata di rekap bulan Agustus ternyata ada yang kurang dan sebagainya. Oke, di sini ada beberapa pertanyaan yang akan kita jawab satu persatu. Kalau akun yang belum tiga bulan, dia masih pakai sistem lama. Akun yang belum tiga bulan, dia masih pakai sistem lama. Sistem lama itu artinya dia tidak perlu tiga viral di bulan sebelumnya. Jadi dia itu mau ada viral mau tidak, dia pasti dapat $50. Tapi untuk hitungan viralnya, itu sama dengan yang lain. Hanya penentu basic fee-nya yang berbeda. Hitungan dolarnya mulai dari 10K, segala macam, sama. Sama semua. Yang membedakan hanya dia otomatis dapat 50K. Jadi tidak ada syarat harus tiga viral dalam bulan sebelumnya. Itu untuk akun yang sebelum satu sampai tiga bulan. Untuk akun yang empat bulan lebih, empat bulan lebih itu artinya di tanggal satu, dia sudah empat bulan lebih. Nah itu, dia wajib memiliki tiga video viral di bulan Juli untuk mendapatkan basic fee di bulan Agustus. Tapi kok belum dapat, katanya gitu. Memang belum gajian, Pak, bulan Agustus. Nanti gajiannya, sabar. Yang sekarang itu gaji bulan Juli itu. Nah itu empatnya kita gaji bulan Juli belum habis. Ini berdua pengajian lagi Agustus. Jadi yang diterima kemarin itu, itu Juli, Pak. Ibu-ibu, bapak-bapak, semuanya. Itu rekap gaji bulan Juli yang nanti diterima di akhir Agustus. Saya rasa itu sudah paham lah semua. Tapi masih ada yang belum paham, ternyata. Kok satu bulan baru gajian, katanya gitu. Memang begitu aturannya. Dari awal memang sudah begitu. Masa baru sekarang sadarnya. Jadi kita kerja dulu dari tanggal satu sampai tanggal tiga puluh atau tanggal tiga puluh satu. Kita kerja dulu tuh di bulan Agustus atau di bulan Juli. Nanti dihitungnya di tanggal tujuh. Karena kan postingan hari terakhir itu masih ditunggu tujuh hari. Nah baru ada rekap. Rekap keluar, kita diberi waktu dua hari untuk komplain. Nah setelah itu, seminggu kemudian keluarlah fix. Nah setelah fix keluar, baru masuk ke bagian keuangan di snack. Nah baru tanggal-tanggal dua puluh delapan atau di akhir-akhir bulan, barulah kita terima. Memang seperti itu jalan ceritanya. Atau memang seperti itu sistemnya. Jangan dikomplain lagi kalau masalah itu. Tinggal tunggu aja. Tinggal tunggu aja. Gak usah dikomplain lagi. Gimana kalau gaji bulan Juli di bulan Juli? Gak bakal bisa. Ya gimana caranya gaji bulan Juli di bulan Juli? Kan postingan tanggal 31 masih dihitung tujuh hari. Pasti di bulan Agustus nanti baru keluar rekapnya. Gak bakal bisa. Terus ada lagi gimana kalau dibikin kayak snack together katanya. Begitu tujuh hari langsung cair. Nah itu maunya kita lagi. Kita gak bisa paksakan itu ke snack video. Kita tinggal ngikutin aja bagaimana sistemnya. Tinggal dijalankan. Nah lebih baik waktu untuk berpikir yang seperti itu dipakai untuk memposting aja kalau menurut saya. Gak usahlah dipikirin. Kenapa gajiannya akhir bulan? Kenapa satu bulan baru gajian? Segala macam. Gak usah dipikirin itu. Dijalani aja. Nah tinggal fokus ke bagaimana cara membuat video kita viral. Bagaimana mencari topik-topik yang kira-kira bisa membuat video kita viral. Bagaimana caranya agar bulan ini minimal ada tiga viral. Agar di bulan depan kita menerima basic fee 50 dolar. Saya rasa lebih bagus waktu itu dipakai buat itu. Daripada kita sibuk membahas kenapa gajiannya akhir bulan. Kenapa belum masuk ke rekap gaji padahal saya sudah tiga viral bulan lalu. Memang kalau bulan lalu sudah tiga viral berarti Bapak Ibu sudah memiliki 50 dolar di tangan. Tapi kok belum muncul di rekap gaji? Memang belum muncul karena rekap gajiannya nanti di bulan September. Kan kemarin sudah ada rekap. Itu rekap bulan Juli. Rekap yang dibagikan tanggal 8 atau tanggal 9 yang lalu itu adalah rekap gaji bulan Juli. Rekap gaji bulan Agus itu nanti di bulan September. Saya rasa itu pasti sudah setahun kita melaksanakan yang sebut hidup tiap bulan. Saya bacakan dulu, saya siap dulu pertanyaan-pertanyaan kawan-kawan ini. Yang akun semula kreator masih dihitung satu viral. Oh iya, itu yang kita sampaikan ke Tim Sinek, lagi di cek. Ditunggu aja. Walaupun nanti misalnya kurang apa namanya di rekap bulan Agustus nanti salah, itu nanti bisa nanti kita ajukan feedback. Untuk video 17-an, awalnya hashtag cuma 2 dan belakangan keluar pengumuman lagi. Hashtagnya nambah banyak. Buat bingung. Kalau bingung, nggak usah ikut aja, Pak. Kalau bingung, nggak usah ikut aja. Itu kan tidak wajib. Kalau misalnya event 17-an itu bikin bingung, karena banyak hashtag, nggak usah ikut. Kalau masih bingung, ya pegangan. Cari batang kayu atau cari apa gitu buat pegangan. Kenapa video viral tidak lulus? Kalau masalah tidak lulus, itu banyak penyebabnya. Nanti Bapak coba ke CM-nya, konsultasi dengan CM-nya, kira-kira kenapa tidak lolos. Atau sudah ada layanan email yang diberikan kepada seluruh akun untuk feedback. Sudah ada itu, layanan email. Bisa feedback lewat email. Panduannya sudah ada. Apa saja yang harus dicantumkan di situ sudah ada. Jadi kalau misalnya ada videonya tidak lolos, bisa tanya ke CM-nya. Kan sudah ada grup CM masing-masing. Tanya ke CM-nya. Kita punya enam orang CM. Masing-masing CM itu membawai 150 akun. Jadi kawan-kawan ini sudah punya CM masing-masing. Kalau belum tahu siapa CM-nya, coba cek lagi di grup telegram pengumuman. Sudah ada di situ daftar nama akun dan nama CM-nya siapa. Tanya ke CM-nya. Fungsi CM itu seperti itu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kawan-kawan. Kalau CM tidak bisa juga jawab, nanti ajukan feedback lewat email. Email itu sudah ada disediakan khusus untuk para akun. Email di situ, tapi sesuai dengan panduan. Jadi ada panduannya di situ. Misalnya, cantumkan UI, cantumkan link videonya, cantumkan masalahnya apa. Sudah ada di situ panduannya, tahap-tahapannya. Jangan kayak orang nanya, Pak, kenapa virus saya tidak lolos? Jangan gitu. Tapi di situ sudah ada panduannya. Satu, cantumkan UI, dua, cantumkan ini, tiga, masalahnya ada. Coba cek di grup telegram. Kalau belum masuk ke grup telegram, minta ke CM-nya. Link untuk masuk ke grup telegram. Berikutnya pertanyaan. Sarat basic P50 dolar, selain tiga video viral, apakah tetap harus ingin aktif day? Iya. Yang tiga viral itu, itu sarat wajibnya. Nah, aktif day itu masih. Jadi kalau misalnya di bulan Agustus, sudah berhak mendapatkan 50 dolar, tapi aktif day-nya kurang dari 15, itu nanti tetap nol ininya. Jadi ada dua tahapan. Untuk mendapatkan 50 dolar basic P, wajib memiliki tiga video viral. Nah, itu di tanggal 1, di tanggal 1 Agustus. Kita sudah punya tabungan belum yang puluh dolar. Kalau punya tiga viral di bulan Juli, berarti kita sudah punya. Nah, untuk mendapatkan yang 50 dolar ini, saratnya 15 aktif day. Nah, 15 aktif day itu untuk peraturan yang baru, dia hanya 15 aktif day. Tidak ada lagi aturan tiga hari per minggu, serta aturan tujuh hari berturut-turut. Kalau dulu kan ada dua, sarat lainnya. Yang pertama, minimal tiga hari dalam seminggu. Jadi bukan tiga hari berturut-turut, ya salah itu. Minimal tiga hari dalam seminggu, dan punya aktif day tujuh hari berturut-turut. Itu yang sistem lama. Nah, itu juga sampai hari ini masih banyak yang belum paham itu. Kok saya dipotongnya basic P, katanya gitu. Padahal statusnya fails. Jadi kalau coba lihat di rekap gaji yang paling ujung, itu ada dua di situ. Yang aktif day minimal tiga dalam seminggu, sama yang aktif day tujuh hari berturut-turut. Kalau salah satunya tertulis false, false, F-A-L-S-E, berarti akan kena potong. Sampai kemarin masih ada yang japri itu. Kok kena potong ya, katanya gitu. Jadi kalau di sistem lama itu ada tiga. Minimal 15 aktif day dalam sebulan, kemudian minimal tiga dalam seminggu, dihitung dari Senin sampai minggu, kemudian wajib ada sekali, wajib ada satu kali yang tujuh hari berturut-turut tanpa putus. Nah, itu kalau sistem lama. Nah, di sistem yang baru, cukup 15 aktif day per bulan. Tidak ada lagi syarat tiga dalam seminggu, serta tujuh hari berturut-turut, tidak ada lagi. Nah, berikutnya pertanyaan, snack together tidak dikerjakan, boleh tidak? Snack together itu bonus buat kawan-kawan. Itu sifatnya event, itu bonus, hanya ke akun-akun terpilih. Kalau tidak dikerjakan, ya silahkan. Tapi, biasanya, jika ada event lagi, tidak akan diikutkan lagi. Namanya event itu sunat dia, dikerjakan boleh, tidak dikerjakan juga tidak apa-apa. Kalau dikerjakan dapat bonus. Kalau dikerjakan, kan ada bonusnya, itu kalau yang snack together sekarang kan beda dia. Kalau snack together sekarang, mau pilih yang dua dolar atau satu dolar. Kalau yang dua dolar, jika mendapatkan 10K dalam seminggu, berarti sudah dapat dua dolar. Kalau yang satu dolar, jika mendapatkan 1K, dia dapat satu dolar nanti. Kalau yang snack together yang baru. Mau ikut, silahkan. Mau tidak, silahkan. Tapi kalau saran saya, yang wajib dulu kerjakan. Yang buat aktif day dulu kerjakan. Karena video snack together tidak dihitung aktif day. Berikutnya, ada pengaruh ke akun tidak kalau tidak ikut. Pengaruhnya tidak akan diikutkan lagi kalau ada event lain. Kenapa? Karena kemarin sudah diikutkan di snack together. Dia tidak mau. Berarti ada event lain, tidak usah diikutkan. Biasanya itu. Tidak ada gunanya diikutkan, dia juga tidak mau. kecuali nanti ada event wajib. Nanti ada kalanya itu ada event wajib. Oke lanjut. Dari TV Mantagisme, saya bacakan, salah satu video saya tidak lolos. Saya tidak tahu sebabnya. Video itu merupakan rangkaian video bersambung. Video lolos, satu tidak. Kalau sebabnya karena telanjang dada, malah batasan ini pukul rata saja. Sebab tradisi masyarakat. Snack video tidak, tidak, ini apa namanya itu. Dia tidak akan lihat itu. Mau mentawai, mau apa, mau apa. Dia tidak lihat itu. Yang dia lihat itu videonya. Jadi kalau misalnya itu visual masyarakat mentawai, telanjang dada, terus videonya tidak lolos, ya karena telanjang dada, dia tidak akan lihat itu. Apakah itu karena orang mentawai, apakah itu karena orang daya, tidak akan lihat. Kalau merasa tidak ada yang dilanggar di situ, ajukan feedback lewat email. Emailnya sudah disediakan. coba baca lagi grup pengumuman. Atau nanti saya kirim lagi nanti yang baru. Nah, di sini nanti jelaskan. Itu adalah adat atau apa. Tapi kalau menurut saya, selama itu telanjang dada, ya bakal tidak lolos. Mau itu karena dia orang mentawai, mau karena dia orang bule, misalnya bisa pakai-pakai bikini di pantai, segala macam. Snack video itu tidak, tidak melihat itunya. Dia enggak mau tahu itu. Mau itu adat, mau itu apa. Dia enggak mau tahu. Bahkan untuk ukuran telanjang dada pun, dia enggak mau tahu mau itu perempuan, mau itu laki-laki. Bahkan kalau misalnya visual rokok, mau Jokowi pun yang rokok, itu tetap akan ditolak oleh sistemnya snack video. bukan karena dia soan-soan, misalnya mentang-mentang, ini orang mentawai masa enggak dibolehkan. Padahal kalau orang mentawai kan pasti telanjang dada. Kita jangan saja yang berpikir lagi. Jangan posting yang seperti itu. Jadi enggak usah misalnya bersikeras. Ini kan memang begitu orangnya. Yaudah kalau memang di visualisasi itu ada orang bersikerasan dada, jangan kirim. Sudah pasti enggak lolos itu. Jadi snack video itu enggak akan cek ini adat, ini apa, ini apa. Enggak. Enggak akan itu. Kalau memang masih dirasa tidak ada yang salah dengan video itu, ajukan feedback lewat email. Kalau belum tahu emailnya, tanya ke CM-nya. Jadi segala sesuatu yang enggak ngerti, coba tanya ke CM-nya. CM itu digaji untuk itu. Jadi kita punya enam orang content manager atau CM, yang tugasnya untuk itu, untuk memandu kawan-kawan semua. Kalau ada yang belum mengerti, kalau ada yang melanggar, dan sebagainya. Jadi kalau ada pertanyaan-tanya itu, tanya ke CM-nya masing-masing. Sudah dibagi. Masing-masing punya CM masing-masing. Memang pukul rata dia ininya. Aturannya memang pukul rata. Dia enggak akan melihat itu. Mau itu masyarakat adat, mau itu apa, mau itu apa, gitu. Bahkan untuk visual untuk visual rokok pun, dia enggak akan lihat apakah ini beritanya, apa atau tidak. Bahkan, bahkan pernah teman, Mamis Creator, kalau enggak salah, itu dia liputan kuliner, liputan kuliner tentang minuman tradisional, tapi karena ada orang yang merokok di situ langsung kena blokir, jadi dia enggak melihat, ini kan liputan kuliner, masa sih digagalkan hanya karena rokok, memang dia enggak melihat apanya, dia melihat rokoknya, jadi dia enggak bakal melihat adatnya, tapi dia melihat telanjang dadanya, saya rasa tinggal diikutin saja aturannya, karena kita akan lama berdebatnya masalah itu, saya sudah pernah bilang bahwa aturan di snack video ini lebih ketat dibandingkan Dewan Pers, aturan di sini lebih ketat, jadi kita tinggal ikuti, mengapa saya bilang lebih ketat, karena gini, karena untuk visual mayat saja, di snack itu ditolak, visual mayat, bandingkan dengan televisi di Indonesia, nah di snack video itu, mayat itu baru boleh masuk video kalau sudah ada di kantong jenazah, itu persis dengan standar di Eropa, standar media di Eropa seperti itu, mayat baru bisa ditayangkan kalau sudah masuk kantong jenazah, di TV-TV kita masih banyak yang masih kelihatan wajah dan segala macam, di snack video juga tidak boleh ada visual makam, kuburan dan sebagainya, jadi hati-hati, visual menjijikan, misalnya gambar buaya dan segala macam, kemarin itu ada juga yang komplain, buaya menyerang warga, ya itu, itu ditolak oleh snack karena itu dianggap menyeramkan, dianggap menyeramkan, makanya dia ditolak, nah terus ada lagi di situ visual di pantai anak-anak, kemarin dia komplain, ya namanya pantai yang banyak anak-anak, ya jangan posting kalau gitu, jadi yang berpulang-pulang ditolak itu jangan diposting, karena pasti akan ditolak, percuma kita berdebat misalnya, lah ini kan di pantai, memang banyak anak-anak karena di pantai, masalah di pantai nggak boleh ada anak-anak, snack itu nggak ngeliat itunya, dia ngeliat ada visual anak, udah, tolak sama dia, gitu, ya, kalau masih merasa videonya itu tidak ada yang dilanggar, udah, ajukan feedback, gitu, kadang-kadang kadang-kadang feedbacknya diterima, kadang-kadang feedbacknya ditolak, gitu ya, memang pukul rata semua itu, dia nggak ngeliat alasan, kecuali kalau kita ngirim email, kita ngirim email, kita berikan alasannya, tapi tidak semuanya akan diterima, ya, memang seperti itu, bertukar aturan di snack video, ini bukankah sudah keluar dari kontrak pertama, apakah tidak tekan kontrak lagi, biasanya tidak, biasanya tidak, 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 tidak ada kontrak baru, kontrak baru itu, kita hanya, kita hanya melakukan satu kali kontrak seumur hidup, jadi tidak ada kontrak baru, peraturan itu, peraturan itu berubah, nah di kontrak itu juga ada kok disebutkan bahwa peraturan ini bisa sewaktu-waktu berubah, ada kok di situ, jadi tidak, tidak ada yang dilanggar oleh snack video juga di situ, di kontrak kita itu ada di situ, yang bunyinya bahwa peraturan ini bisa sewaktu-waktu berubah, soal ukuran 10K viral, perlu kita kritisi, boleh dikritisi, tapi itu sudah sangat lumayan, kawan-kawan yang baru bergabung ini beruntung karena sekarang 10K sudah viral, kalau zaman kami dulu itu 50K baru dianggap viral, bahkan dulu pernah pas pertama-tama kali ada itu penghitungan bonus bukan viral, tapi like, dulu itu minimal 500 like, itu baru dapat bonus dulu, pas awal-awal, 500 like, kemudian dibikin survei, mau milih yang mana, mau milih like atau memilih views, akhirnya kebanyakan akun memilih views, makanya berubah ke views, nah views itu dulu 50K, 50K itu dulu baru mendapatkan bonus, kemudian turun ke 20K, nah sekarang ke 10K, justru bagus, kalau masih mau dikritisi, boleh, nanti sama-sama kita kritisi, minta 5K dapat bonus, boleh kalau cuma sekedar mengusul, tapi kalau menurut saya sudah bagus, 10K dapat sudah bagus, karena dulu 50K justru dulu, lebih susah dulu, sekarang justru lebih gampang buat kawan-kawan yang baru bergabung 3 bulan terakhir ini, gampang, 10K sudah dapat bonus, kalau dulu 50K itu, ya, ini dari TV Matagisme lagi, kita kritisi karena disamakan saja dengan video-video yang hanya goyang-goyang, kategori news, ini terkait dengan kerja jurnalis dan tahapan-tahapan bergantung jawaban, maka jumlah 10K untuk ini, kalau tim snake video justru menganggap kategori news ini gampang viral, justru, maka makanya bonusnya juga setengah dari kategori lain, justru kategori news ini yang dianggap gampang viral, karena setiap hari dipantau dan di-up oleh tim snake video, jadi di setiap hari itu ada topik-topik tertentu yang di-up, yang di-up itu artinya yang di-boss, artinya yang di-viralkan oleh snake video, justru di kategori news ini yang banyak di-viralkan oleh tim snake, makanya bonus viralnya juga setengah dari kategori lain, nah kategori lain itu jangan cuman ngeliat kategori goyang, jangan cuman ngeliat kategori joget, tapi liat juga kategori komedi, kategori film, kategori kuliner, nah kita di news kita bisa bikin 10 video sehari, nah bayangkan kalau yang kategori kuliner, dia harus makan 10 kali dalam sehari, baru bisa posting 10 video, bandingkan dengan kategori komedi yang grup, dia harus bikin 10 skenario dalam sehari untuk bisa posting 10 video, jadi disyukuri aja kalau menurut saya, kategori news ini kita bisa bikin 6 konten itu gampang, 6 konten dalam sehari, gampang, bandingkan dengan yang kategori kuliner, yang kulinernya yang makan-makan, yang masak sendiri, kan ada itu kategorinya, yang kategori rural food, kalau Anda belum tahu, namanya kategori rural food, dia itu kategori yang postingannya itu harus makan-makan yang dimasak sendiri di hutan atau di desa, itu kategori rural food, nah itu, mereka itu mesti meluangkan waktu beberapa jam sehari untuk rekaman, untuk syuting, mengeluarkan biaya untuk membeli alat-alat untuk dimasak dan sebagainya, dan itu mereka cuma bisa posting satu, sekali masak, satu video, kalau dia mau bikin lagi yang lain, dia harus syuting lagi, satu lagi, nah, bandingkan dengan kategori news, yang dengan gampang bisa membuat 6 berita dalam sehari, gitu, jadi justru disyukuri ajalah news ini, seperti itu, makanya di sistem baru ini, hanya kategori news yang bonus viralnya itu hanya 50% dibandingkan dengan kategori lain, karena dianggap kategori news ini justru peluang viralnya lebih tinggi dibandingkan kategori lain, karena setiap hari ada tim snack video yang memantau berita-berita terhangat dan mengecek konten-konten yang diviralkan, jadi bukan viral secara manual dari sistem, tapi diviralkan, di up istilahnya, di boss, dan setiap hari ada permintaan konten-konten untuk diviralkan, nah, kalau kita mengikuti konten-konten yang diminta itu, ya mudah-mudahan pasti ada yang viral, meskipun tidak semuanya, dan untuk info saja, untuk satu topik, untuk satu topik hot issue, itu hanya akan ada dua atau tiga video yang akan viral, jadi, kalau sudah rame main di situ, sebaiknya jangan usah ikut, nggak bakal viral lagi, kalau sudah ada dua atau tiga yang viral, misalnya, isu apa hari ini, misalnya, isu pernyataan Mahfud MD, tentang apa, di podcastnya Dede Corbuzier yang mengatakan di Sambu sempat pura-pura nangis, nelfon ke komponas, segala macam, nah itu, kalau kita bikin, ternyata sudah ada yang dua atau tiga yang viral sebelum kita, kita nggak bakal kebagian lagi, gitu, memang seperti itu ininya, sistemnya, kita lanjut lagi, suara saya ada? ada bang, ada, aman bang, ini suara dia, suara saya belum saya kasih, karena masih dua tahun lagi, pemilu, suara masih disimpan, nah ini, jurnal kilat, bang, kalau follower sudah 10K, tidak berlaku lagi yang itu, sudah berubah, sekarang basic fee itu, semuanya pukul rata 50 dolar, dan syaratnya adalah memiliki tiga video viral di bulan sebelumnya, itu ya syaratnya, kalau bulan Juli kemarin kita punya tiga video viral, berarti di bulan Agustus, untuk gaji bulan Agustus yang diterima September nanti kita sudah punya basic fee 50 dolar, memang rugi kawan-kawan yang baru yang baru saja mendapat follower 10K bulan ini, rugi, karena tidak sempat lagi menikmati basic fee 120 dolar, kawan-kawan yang baru mencapai 100K follower snake juga rugi, karena tidak sempat lagi menikmati 220 dolar, karena mulai Agustus semua basic fee itu maksimal 50 dolar, tidak ada lagi yang di atas 50 dolar, dan itu syaratnya memiliki tiga video viral di bulan sebelumnya, jadi seluruh akun yang ada itu tidak ada lagi yang berstatus kreator dan PTLN, seluruh akun sekarang statusnya partner, jadi partner-partner ini menerima 50 dolar sebulan dengan syarat memiliki tiga video viral di bulan sebelumnya, jadi untuk gaji bulan Agustus yang sedang berlangsung saat ini, itu dihitung dari ada video viral di bulan Juli, jadi kalau bulan Juli lalu memiliki tiga video viral atau lebih, berarti di gaji Agustus dia sudah menerima basic fee 50 dolar nah basic fee 50 dolar itu syaratnya minimal memiliki 15.4 dan diterima di bulan September biasa oke lanjut saya jawab pertanyaan-pertanyaan yang di kolom chat dulu tapi sebelumnya saya bagikan link ini dulu ya link door price ini saya kirim ke nah ini link door price jangan salah nomor jangan salah nama e-wallet kalau dana tulis dana kalau opo tulis opo kalau bank tulis nama banknya baru kemudian tulis nomor oponya nomor dananya atau nomor gopay-nya atau nomor sopipay-nya kalau bank tulis nomor rekeningnya nah lanjut lagi gaji Agustus itu nanti diterimanya bulan September kemarin saya buat video asli dua kali bagaimana langsung tapi dua-duanya tidak lulus itu kenapa coba kirim linknya biar kita cek kenapa kalau nanti ada yang begitu-begitu ke CM tanyanya first hand tidak lolos ya banyak kemungkinan misalnya ada anak atau ada visual orang merokok atau apalagi yang bisa membuat tidak lolos atau tidak ada tidak ada tulisan apa-apa di deskripsi itu juga bisa membuat lolos atau ada hashtag FYP banyak itu kemungkinannya harus kita cek dulu itu baru ketahuan video tentang banyak kutu di rambut nah itu bisa masuk ke menjijikan bisa masuk ke menjijikan nanti itu sangat besar peluangnya ditolak sebaiknya jangan di posting link link doorpress sudah ada silahkan diisi nah mana aduh di bawah itu di kolom chatting coba cek aduh cara cara agar video viral nah oke ini yang akan kita pelajari memang kalau video sering gagal atau ditolak beresiko ya beresiko jadi usahakan jangan sampai lebih dari 6 dalam sebulan video yang gagal atau ditolak jangan lebih dari 6 kalau lebih dari 6 itu bahaya bisa membahayakan akunnya jangan lebih dari 6 ya di pusat kreator masih 15 tadi kita sudah kontak juga dengan tim Snake Video lagi di cek lagi sama tim IT-nya ya ditunggu aja bang sorry bang tadi lupa denger yang lebih dari 6 yang gagal sama yang ditolak jadi video yang gagal video yang ditolak video yang tidak terkait dengan kategori itu jangan lebih dari 6 dalam sebulan misalnya video kita joget-joget nih atau video anak kita ulang tahun atau video video istri ulang tahun atau video apa gitu yang gak ada kaitannya dengan berita nah itu digabung dengan yang gagal digabung dengan yang ditolak digabung dengan yang di private itu jangan sampai lebih dari 6 dalam sebulan bisa bahaya akunnya itu kalau lebih dari 6 bisa di cut tanpa pembertahuan iya grafik pasti yang lama nanti ini lagi di kita lagi berkomunikasi terus dengan tim snack video itu bukan hanya di Aurora di semua agensi seperti itu itu juga jadi jadi pertanyaan akun-akun lain di agensi lain juga jadi bukan cuma di kita masalah itu nah ini bagus nih dari Pak Sampai saat ini gak ada jadi makanya kita sangat sangat wanti-wanti kepada kawan-kawan jangan membuat video hoax karena segala sesuatu yang terkait dengan pemberitaan yang kawan-kawan buat itu tanggung jawabnya ada di kawan-kawan ya sampai sekarang sih setahu saya snack video tidak menyiapkan kuasa hukum karena apa karena snack video bukan media ya kawan-kawan semua harap maklum snack video itu bukan media snack video adalah perusahaan aplikasi ya jadi dia bukan media kalau dia media kalau dia media dia gak perlu bantuan kita untuk membuat konten snack video itu perusahaan aplikasi nah medianya justru kita medianya justru kawan-kawan semua jadi akun kawan-kawan itu itu sama dengan media itu statusnya maka pada saat akun tersebut bermasalah maka yang menanggung resiko adalah si pemilik akun itu sudah terbukti di akun rakyat jelata masuk penjara makanya hati-hati makanya saya selalu bilang bahwa kita cerewet mengingatkan itu bukan bukan karena videonya nanti gak dibayar segala macam bukan bukan hanya itu tapi jangan sampai kamu masuk penjara ya kita gak kita memperingatkan itu bukan karena nanti karena kemarin seakan-akan kita memperingatkan itu takut videonya gak dibayar kita gak gak takut bukan bukan takut gak dibayar takut kamu masuk penjara karena ada undang-undang ITE yang menjerat kalau kawan-kawan kerja di media itu undang-undangnya masih undang-undang pers tapi kalau di konten kreator seperti ini itu tidak termasuk yang di yang difasilitasi oleh undang-undang pers jadi kawan-kawan itu nanti kalau ada yang menggugat pasti larinya ke undang-undang ITE perbuatan tidak menyenangkan atau penjemaran nama baik undang-undang ITE kasihan kawan-kawan nah makanya saya selalu mengingatkan kalau ada yang hoax yang apa itu masalahnya bukan bukan kayak kemarin itu ngotot segala macam yang ngotot silahkan ngotot tapi kalau kamu usah penjara siapa yang rugi maksud saya kalau memang salah salah aja gitu gak usah apa kita bukan bukan karena merasa jangan 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 merasa kita kasih peringatan itu merasa rezekimu kita hilangkan bukan kita menjaga kamu agar jangan masuk penjara ya masa satu video dibilang menghilangkan rezeki orang berapa sih dapatnya dari satu video kayak kemarin itu ada yang luhut panjaitan bilang mendukung Agus Arianto itu jelas-jelas itu video luhut tahun 2021 waktu dia mendukung pemberantasan mafia obat nah cuman di media sosial si akan-akan itu dukungan luhut untuk penuntasan kasus Brigadir J dan itu udahlah salah dikutip pula sama akun-akun kita hari ini ada lagi yang melakukan udah rame kemarin kita bahas hari ini ada lagi yang mengutip lagi dengan alasan ada di tribun news ya tribun news itu media dia kalau dia nanti kena gugat dia bisa dia perusahaan media perusahaan pers punya kuasa hukum ada yang bela nah kalau kita kan kena yang bela siapa punya duit untuk bayar pengacara itu maksudnya jadi bukan bukan karena masalah gak bakal dapat fee segala macam bukan bukan sesederhana itu masalahnya masalahnya ini masalah masalah delik hukum makanya saya selalu sarankan hindarilah membuat konten-konten yang bisa bermasalah dengan hukum konten-konten yang bisa bermasalah dengan hukum itu misalnya konten-konten yang menuduh seseorang misalnya si A menuduh si B nah itu hati-hati itu ya atau misalnya ada warganet yang memposting kejelekan kejelekan sesuatu itu hati-hati misalnya tentang makanan yang gak enak atau makanan yang kena lalat makanan yang kena apa segala macam itu hati-hati karena itu tuduhan sepihak jangan sampai nanti si pemilik warung si pemilik toko komplain kena gugat nah juga pernyataan-pernyataan yang menyudutkan seseorang itu hati-hati juga misalnya ada toko A dia kemudian membuat pernyataan begini menyudutkan seseorang itu hati-hati ya meskipun yang kalian kutip itu misalnya pernyataan Denizy Regar ya Denizy Regarnya aman gak bakal kena penjara kalian yang kena penjara nanti gitu meskipun misalnya pernyataannya pernyataan Adi Armando Denizy Regar yang yang sekeras apapun ngomong gak bakal kena penjara gitu terus kalian kutip nah kaliannya nanti yang disasar oleh orang yang gak suka itu gitu karena mereka tahu Denizy Regarnya gak bisa dipenjara kaliannya nanti yang di yang diadukan gitu ini saya bagi lagi link door pressnya bagi yang belum oke ya jadi tim kuasa hukum setahu saya belum ada dari dari Snack Video karena Snack Video memang bukan perusahaan media ya Snack Video itu adalah perusahaan aplikasi ya lanjut lagi kalau Snack Together gak dihitung ya Snack Together itu masuk ke kolom gagal karena dia sudah dibayar terpisah bukan karena gagal karena jelek gitu yang dimaksud gagal tidak boleh lebih enam itu gagal yang kualitas buruk kalau gagalnya karena Snack Together mah tidak dihitung itu kan itu kan bukan video reguler yang dimaksud itu adalah video reguler kalau Snack Together itu makanya dia masuk ke kolom gagal karena dia sudah dibayar sudah dibayar terpisah jadi agar gak nyampur ke hitungan yang reguler dia dimasukkan ke kolom gagal gitu bukan karena dia gagal itu Snack Together itu lanjut ya ya betul yang dimaksudkan gagal itu adalah video-video yang ditolak yang jelek mutunya yang tidak berkaitan dengan kategori itu yang dimaksudkan video-video gagal itu kalau yang Snack Together itu gagalnya karena dia sudah dibayar gitu loh 10K berat banget baru 8K sudah berhenti ya dulu 50K minimal sekarang udah udah syukur itu turun ke 10K kalau mau turun lagi nanti kita usulkan ya lanjut ya betul karena kita bukan perusahaan pers jadi akun kawan-kawan itu adalah media milik kawan-kawan nah jagalah kualitasnya jagalah keberlangsungannya jangan jangan sampai jangan sampai bermasalah dengan hukum ya ini adalah pertanyaan yang terakhir untuk akun kreator kalau ngirim 3 video viral nggak ada lagi kreator Pak Bu ya saya tegaskan ya mulai 1 Agustus tidak ada lagi kreator tidak ada lagi pet talent semuanya statusnya partner ya semuanya statusnya partner semuanya menerima basic fee 50 dolar jika memiliki 3 video viral di bulan Juli kenapa di rekap gaji kemarin belum masuk karena rekap gaji kemarin gaji Juli gaji Agustus kan nanti di bulan September terimanya syarat basic fee minimal 3 video viral apabila yang viral cuma 2 video maka dapat fee viral nggak kalau fee viral dapat yang nggak dapat itu basic fee ya kan sudah jelas itu syarat menerima basic fee di bulan Agustus adalah punya 3 video viral di bulan Juli kalau di bulan Juli cuma 2 video viral berarti dia tidak menerima basic fee di bulan Agustus tapi kalau di bulan Agustus dia punya video viral ya tetap dibayar di viral bulan Agustus tetap ada yang nggak ada itu basic fee karena di bulan Juli videonya cuma 2 makanya usahakan di bulan Agustus ini usahakan minimal 3 viral agar di bulan depan di bulan September sudah menerima 3 eh sudah menerima basic fee gitu ya ada yang belum paham lagi tentang basic fee ini coba hidupkan audionya kalau mau bertanya oh iya buat kawan-kawan ya coba aman-aman mengerti paham oke buat kawan-kawan padang saya dan Mayor Odang akan ke padang tanggal 20 dan tanggal 21 kita akan mengisi pelatihan konten kreator di UNP di Fakultas Olahraga Universitas Negeri Padang nah kita disana tanggal 20 tanggal 21 bagi kawan-kawan padang yang ingin konsultasi atau ingin sekedar silaturahmi silahkan kontak kami nanti disana kita bisa ketemu apakah itu nanti di UNP nya atau dimananya nanti ya tanggal 20 dan tanggal 21 lalu lalu di tanggal 25 saya dan Mames Kreator itu akan berkunjung ke Palembang jadi kawan-kawan Palembang nanti boleh juga kita ketemu silaturahmi tinggal diatur aja nanti bagaimana bagaimana pertemuannya ya nanti tanggal tanggal 20 21 di Padang tanggal 25 di Palembang nah untuk kawan-kawan di kota lain mudah-mudahan kita bisa roadshow dalam beberapa waktu berikutnya ya basic fee 50 dolar Pak basic fee 50 dolar 50 dolar itu berapa kalau di snack video dia menggunakan sistem kurs kursus tengah kan ada kursus jual ada kursus beli nah kursus jual biasanya kursus kalau banknya ngejual ke kita biasanya rendah itu nah kursus beli kalau kita yang beli biasanya tinggi nah kalau di snack video pakai kursus tengah kursus tengah itu adalah kursus jual tambah kursus beli bagi dua nah untuk lebih mudah itu tinggal cek di xe.com xe.com kalau mau tahu 50 dolar itu berapa ya kalau saya cek kalau saya cek hari ini kalau saya cek per hari ini 50 dolar itu ada di angka 733.721 ya 50 dolar ada pertanyaan lagi ada pertanyaan lagi oh iya ini ada kemarin yang disampaikan oleh snack video tentang peluang peluang viral ya peluang viral nah ini yang kemarin juga kita bagikan di grup telegram nah ini adalah peluang video viral rata-rata per bulan nah cara membacanya adalah seperti ini kalau kawan-kawan mengirim mengirimkan sembilan bas video dalam sebulan nah itu setelah dihitung oleh tim snack video dari semua akun yang ada itu jumlah video viral mereka itu antara 0 sampai 2 video artinya peluang viralnya itu hanya 1,2% nah sementara sementara akun-akun yang mengirim 37 video itu mereka memiliki video viral 3 sampai 8 artinya mereka memiliki 18,65% untuk viral nah akun-akun yang mengirim video rata-rata 44,8 video dalam sebulan mereka mereka punya video viral itu antara 9 sampai 15 video viral yang artinya mereka memiliki persentase 35,17% dan yang mengirim video rata-rata 51,9 video dalam satu bulan mereka punya video viral antara 16 sampai 20 video artinya video viral mereka itu 47,19% peluang viralnya dan akun-akun yang rata-rata mengirim 99 video dalam sebulan artinya 3 per hari 3 per hari mereka memiliki viral di atas 20 video viral dan artinya itu 51,16% nah jadi pertanyaan tadi yang bertanya bagaimana cara membuat video viral caranya adalah posting sebanyak-banyaknya hanya itu caranya untuk membuat video viral postinglah sebanyak-banyaknya jadi kalau misalnya hanya posting satu sehari artinya 30 video sebulan itu viralnya itu hanya 0 sampai 2 video sebulan kalau mau viralnya itu 3 video sampai 8 video sebulan postinglah minimal 37 video dalam sebulan tapi ini rata-rata video bulanan jadi harus konsisten jangan misalnya bulan ini 37 video bulan depan 0 bulan depannya 37 itu gak terima tapi ini yang rata-rata bulanan coba kalian hitung rata-rata bulanan kalian berapa coba dihitung coba naikkan bulan ini kalau misalnya rata-rata bulan kalian masih di bawah 37 coba bulan ini genapkan ke 37 agar jumlah viralnya itu bisa tembus 3 sampai 8 video viral jadi jawaban jawaban untuk pertanyaan bagaimana cara membuat video viral adalah berbanyak posting video cuma itu caranya berbanyak posting video disini sudah jelas disini diperlihatkan hasil dari video viral akun-akun selama bulan Juli kemarin akun-akun yang memiliki viral 3 sampai 8 itu adalah akun-akun yang rata-rata memposting 37 video dalam sebulan jadi kawan-kawan seperti yang dulu pernah disampaikan dalam pelatihan yang waktu itu mayor odang dan mana berita yang menyampaikan kalau bisa 6 sehari posting agar dalam sehari ada minimal 1 video viral dalam sehari berarti nanti ngejarnya itu ada 30 video kalau kita cek disini masuk akal kenapa kalau 6 sehari berarti kan dalam 1 bulan 6 x 3 180 video dalam sebulan artinya 6 sehari itu bisa ngejar 30 video viral kalau misalnya ngejar 1 sehari ini masuk akal sama dengan hitungannya snack video kalau disini mereka yang posting 3 sehari itu viralnya di atas 20 dalam sebulan jadi sebetulnya konsep ini sudah lebih dulu ditemukan oleh mayor orang dan mana berita sebenarnya dan konsep ini sekarang dipakai di semua agensi kita sudah menemukan ini tahun-tahun yang lalu minimal posting 6 sehari kalau masih belum percaya boleh dites selama 1 minggu coba kalian tes selama 1 minggu posting 6 sehari cek berapa yang viral nanti mungkin kawan-kawan ada yang sudah coba kawan sitikinfo.com sudah nyoba bagaimana pengalamannya mencoba mengirim banyak video dalam sehari itu ada mas galuh enggak enggak ada ada yang ada yang punya pengalaman enggak dengan memposting 6 sehari Anto Anto terpantau Edi terpantau kalau bicara probabilitas ada benarnya juga karena selama setahun hampir setahun lah saya ikut memang justru ketika jumlah uploadnya agak menurun memang pengaruh pada probabilitas viral jadi itu dah sempat saya bandingkan juga Bang Den waktu sebelum dalam tanda kutip ngandelin basic fee followers itu memang justru waktu itu saya justru bisa mendapatkan lebih dari yang basic fee nya masih 30 dolar gitu karena intensitas uploadnya memang lebih tinggi dan sebenarnya kalau bicara algoritma ini juga sama terjadi di google atau di internet jadi secara kuantitas itu memang salah satu faktor menentukan bagaimana kalau di google itu pembaca dan kalau di media sosial video itu ditonton atau masuk ke halaman trending jadi ini salah satu faktor penting juga sebenarnya selain kualitas konten jadi kalau saya bilang probabilitas ini betul salah satu faktor kemungkinan yang cukup tinggi kebenarannya paling gitu Bang tapi tetap jaga kualitas yang ditanya oleh warganet.id jadi meskipun kita memburu kuantitas tetap jaga kualitas gak berarti ngejar banyak video membabi buta jangan jangan membabi buta nah itu juga Bang Nen kalau emang asal upload tanpa memikirkan kualitas itu justru berbanding terbalik bisa menjadi zong karena ada report juga ada di ban atau dihapus dan segala macam malah zong juga jadi dua faktor itu juga penting hati-hati kawan-kawan jadi kalau misalnya videonya itu banyak yang dislike yang yang ngeklik yang gambar jempol ke bawah itu hati-hati kalau sampai itu yang diselektor ratusan itu bisa kena blokir videonya jadi benar-benar jaga kualitas juga jangan hanya ngejar kuantitas nah dari wawan apakah basic fee di bulan ini aja itu untuk berikut-berikutnya jadi basic fee agustus wajib punya tiga viral di bulan julie basic fee september wajib punya tiga viral di bulan agustus gitu jadi basic fee di bulan di bulan berjalan itu minimal punya tiga viral di bulan sebelumnya gitu terus itu nanti jadi jadi daripada kita pusing mikirin itu mendingan pikirin bagaimana agar minimal tiga viral bulan ini gitu aja agar bulan berikutnya sudah pasti dapat 50 jadi gak usah dipikirin dapat berapa ya gak usah gitu pikirin aja pokoknya saya harus minimal punya tiga bulan ini kalau udah punya tiga udah aman minimal 50 dolar dalam sebulan itu udah di tangan aku pengen dong selfie sama Mames Kreator ih gemes datanglah Mas Bina kekunciran dekat kok dari Karawaci kekunciran siap Bang siap ada di kunciran untuk tiap hari semoga tanggal 25 ada gajian oke oh ya oke ini Nyunyir Expo sudah coba dia sudah coba ngirim yang 6 video per hari banyak yang viral 10K sampai 30K tapi belum dihitung karena akun baru ya minimal minimal buat ini dulu buat pemanasan buat nanti di bulan keempat ya karena akun tiga bulan memang dia gak perlu tiga viral dia langsung otomatis dapat 50 dolar tapi tapi itu gak apa-apa buat buat ini nanti buat pemanasan di bulan keempat di bulan keempat di bulan keempat di bulan keempat di bulan keempat